1. Ketidaknyamanan dada Biasanya berlangsung selama beberapa menit. Gejala penyakit jantung ini bisa datang tiba-tiba, saat istirahat atau saat beraktifitas. Jika ketidaknyamana bisa hilang setelah ditekan jadi nyaman, mungkin tidak berhubungan dengan penyakit jantung. Ketidaknyamanan yang berasal dari dada biasanya lebih terasa dan menjalar ke nyeri lengan terutama sebelah kiri. 2. Rasa nyeri Bila nyeri yang menjalar ke rahang atau punggung, nyeri di tenggorokan atau rahang sering dikaitkan dengan nyeri otot, masalah sinus, atau flu. Namun jika rasa tidak nyaman di dada yang menyebar ke tenggorokan, rahang, dan punggung bisa menjadi gejala serangan jantung. Kondisi ini dianggap sebagai darurat kesehatan. Segera bawa ke rumah sakit untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Detak jantung yang tidak teratur atau terlalu cepat juga bisa menjadi tanda penyakit jantung. 3. Kepala pusing dan pening biasanya muncul karena badan kehilangan keseimbangan atau lemas. Penyebab pusing dan pening lainnya juga bisa berasal dari kurang asupan makanan atau minuman tertentu. Selain itu, kepala pusing dan pening ketika seseorang tiba-tiba berdiri atau beranjak dari posisi tidur dan berdiri. Tapi, Anda perlu waspada apabila kepala tiba-tiba pusing dan pening disertai rasa tidak nyaman di dada dan gejala penyakit jantung lainnya. Hal itu bisa berarti tekanan darah turun karena jantung tidak dapat memompah darah dengan normal. 4. Gangguan jantung dapat membuat penderitanya mudah lelah atau kehabisan nafas, padahal tidak melakukan sesuatu yang berat. Selain itu, waspadai juga jika tidur dengan suara dengkuran yang sangat keras dan sesekali terengah-engah atau tersedak. Hal itu bisa jadi tanda tubuh berhenti bernapas sejenak saat tidur. Kondisi ini bisa memberikan tekanan ekstra pada jantung. Hati-hati bila keluar keringat dingin tanpa sebab jelas juga bisa jadi gejala penyakit jantung. Terima kasih telah menonton!